Dalam pemisah Bupati Bandung Dadang M. Naser merespon keluhan dari warga soal beronjong yang dipasang di Tangguh Jebol di perumahan Jati Endah, Regensi Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Rembes dan juga air di aliran sungai masuk kembali ke pemukiman warga sehingga membuat sebagian warga menjadi khawatir bajet bandang di Jati Endah terjadi kembali. Bupati Bandung Dadang M. Naser sedang melakukan evaluasi dan mengkoordinasikan dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu menuturkan pengembangan atau pengusaha perumahan tersebut harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Bencana banjir bandang yang beberapa waktu lalu terjadi di Cilengkrang dan menewaskan empat korban harus dikoordinasikan dengan pihak Provinsi Jawa Barat pasalnya kerusakan alam ada di wilayah Bandung Utara. Yang ini yang sering di evaluasi saya mohon dikoordinasikan dengan Jawa Barat pada waktu kan gubernur rencana juga mau meninjau. Namun tidak jadi karena kegiatan lain dan beliau telpon apa yang mesti dibantu nantinya dikoordinasikan kegiatan itu dengan Provinsi karena bencana alam. Bencana alam yang terjadi di Cilengkrang ini yang memakan korban saya juga sudah bertemu dengan pengusahaannya supaya segera pengusaha minta balik ke wapak di Bantuan jangan begitu sampai anda harus tanggung jawab. Pengusahannya tanggung jawab sampai di mana? Di mana si betonisasi, si benteng-benteng susukan anak tanggung jawabnya harus bagus jangan sampai tidak pakai tulang. Kalau sekarang baru diberonjong. Nanti pada saat konstruksi yang benar itu harus pakai tulang karena air dari atas kan gede. Sekarang menjadi lagi kan di ujung berung. Ini karena ada suara hujan yang tinggi di atas tanggapan airnya kurang bagus di atas makanya kami melakukan gerakan pengijauan di 24 hektare lahan mencari kulit desa. Lebih lanjut, pria yang akrab di Sapa Kang DN ini menegaskan dalam waktu dekat pemerintah Kabupaten Bandung akan segera melakukan pembenahan penyebab banjir bandang yang menimpa kawasan jati endah tersebut.